Fun fact jurusan kamu apa nih? Fun fact jurusan? Hmm, apa ya? Kalau di jurusan kita itu, gazebonya banyak banget. Asli. Dan masing-masing gazebo itu, ada namanya masing-masing. Namanya tuh berdasarkan apa yang kita pelajarin di teknik sistem perkapalan. Jadi ada gazebo tuh, namanya gazebo main engine. Nah main engine, mesin utama kapal. Terus ada gazebo auxiliar engine. Nah itu mesin, ibadahnya mesin bantu lah ya. Terus ada gazebo propeller, ada gazebo piping. Nah itu juga hal-hal yang bakal kita pelajarin di Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Udah? Oh iya? Ada satu lagi sih yang lumayan menarik di Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Mbak Firda. Ayo, terbatas. Mbak Firda. Mbak Firda. Itu Mbak Firda adalah sahabat kita semua. Icon itu. Oh iya? Padahal ada sih kalian, di Siskal tuh ada kolam ikannya lho. Dan ikannya cakep-cakep. Gede-gede. Subur-subur ikannya. Terus kalau hari Sabtu minggu gitu, ada bocil-bocil gitu, mancing-mancing di situ. Ada anak-anak kecil mancing di situ. Biasanya juga kalau kita gabut, ada yang dicemplungin. Asik sumpah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Kenali nama aku Hacca. Dan video kali ini aku bakal ngobrol dan tanya-tanya ke seorang temen aku, satu jurusan. Dan kita sama-sama kuliah di Teknik Sistem Perkapalan ITS. Oke, kita ambil program studi yang reguler. Oke, saksikan buat kalian yang mau tau jurusanku belajar apa. Nanti kerjanya di mana aja. Tonton sampai habis. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh dong. Oke, halo semua. Selamat pagi. Kenalin. Nama aku katanya DTR Medina. Tapi biasa dipanggil. Kalau sama teman-teman. Aku sudah nge-nge-nge-nge. Sama-sama dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Fakultas Teknologi Kelautan. Insip Teknologi 10 November Surabaya. Sudah, siap sih kenalannya dari aku. Ngomongku, ntar kita dari siskal reguler. Oh iya, bener-bener. Kita ada sama-sama lagi. Kita sama-sama siskalnya yang reguler. Karena di siskal itu, sekarang ini ada dua. Ada siskal yang reguler sama ada yang double degree. Seperti namanya, kalau misalnya reguler, ya kita kelas reguler. Kalau misalnya double degree, kita nanti outputannya gelarnya dua. Gelar dari Indonesia, itu ST. Sama gelar dari Wismar di Jerman, itu engineering. Oke, Tara. Kenapa sih kuliah di ITS yang spesial? Apa sih dari ITS? Wah, banyak dong. Banyak dong yang spesial. Ceritain, ceritain. Sebenarnya dari awal, kebetulan ya, ini karena aku sendiri juga orang Surabaya, jadi emang beritanya di TV itu pasti nggak jauh-jauh dong dari Surabaya-Surabaya. Dan emang Sini Teknologi 10 November itu udah dikenal lama sebagai salah satu kampus insipi terbaik di Indonesia. Dan inovasinya tuh banyak banget loh dari ITS. Bahkan dari aku SMA, bahkan dari SMP, itu udah sering banget lihat-lihat bahwa kampus ITS itu selalu masih inovasi yang bener-bener gokil banget. Dan begitu lihat di TV itu kayak, wow, aku harus bisa masuk ITS. Kayak gitu. Nah, contoh inovasi lokalnya itu, aku dulu pertama kali tau ITS dari inovasinya yang bernama ITS Marine Solar Boat, dan itu kebetulan juga ada di departemen kita. dan emang Marine Solar Boat itu juga udah melalui buana, menang kompetisi di Indonesia channel dan pastinya itu keren banget. Terus juga aku dari masrai ITS yang udah sama dengan Marine Solar Boat ITS itu, kalau baru masrai di Amerika, kalau Solar Boat itu biasanya di Belanda. Sebenarnya, kalau udah bidang kapal-kapalnya ya, kalau selain kapal itu, otomotifnya ada kok, ada tim Sapu Angin, ada tim Antasena, dan berbagai tim lainnya yang udah keren-keren banget. Biasanya mereka menang sel-epu maraton. Terus sekarang itu juga lagi COVID ini kan, ITS itu udah bikin inovasi, namanya itu robot kita isa. Jadi robot ini tuh dibuat untuk membantu tenaga-tenaga medis kita, biar nggak langsung berkontak sama pasien. Dan itu menurutku inovasi yang terbaik banget sih di tahun ini, apalagi dadakan juga kan situasinya. Ya gitu, jadi emang keren banget sih ITS. Emangnya buat kalian yang mau masuk ITS, jangan khawatir, nggak bakal rugi masuk ITS. Betul, apalagi teknisi sumber kapal-kapal-kapal-kapal. Busy sekali tuh, kuliah online-nya kayak gimana sih, Tar? Plus minus-nya gitu? Kuliah online tuh jujur aja ya, kan kalau di kemarin itu pas kita semester 4, tempat kuliah offline dulu, terus mendadak jadi online. Ya, aku sih cukup bumi, kalau memang persiapannya pasti sedikit kurang, tapi seenggaknya udah bagus banget, karena udah pake Zoom, terus ya berjalan seperti biasa, cuman emang mungkin beberapa mahasiswa terkendara koneksi, atau mungkin kalau nggak mahasiswanya ya dosennya. Jadi, ya kita ya, kasihan jujur aja, apalagi dosen-dosen kita yang sepuh apalagi ya, takutnya, bukan takutnya sih, kebanyakan mereka belum bisa menggunakan Zoom dengan baik dan benar, diajarin juga belum bisa, jadi mereka memilih untuk tertik manual di WhatsApp kuliahnya. Dan itu, ya jujur aja, aku sama teman-teman kayak, ya kasihan dong, kalau misalnya udah gitu, terus nge-topik manual, apalagi dosennya udah sepuh, nah itu yang mungkin semoga di semester 5 ini, bisa diperbaiki. Oke, Tara ini kan, termasuk mahasiswa yang aktif ya, di SISKAL. Enggak. Dua tahun kuliah ini, ngapain aja sih? Boleh cerita nggak? Tiga tahun ini, tiga tahun kuliah, terus tangkru, terus, ya tangkru adalah budaya kita semua ya, sebenarnya kalau aku review ya, tiga tahun kuliah tuh, yapa sih kalau semester awal-awal, ya kita sama-sama ada kelas, jadi salah satu, apa ya, yang di ITS tuh sama, jadi semua departemen tuh bakal sama, kita nggak ada kelas namanya PMB. Karena kita juga, semester awal tuh bakal menjalani kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang banyak, dari ITS, sekolah, maupun departemen, sebagai perkenalan, kayak gitu. Jadi emang, bakal hekti banget sih, di tahun tahun pertama, tapi ya seru aja, karena kita jalannya bareng-bareng kan, satu angkatan, kayak gitu. Terus mulai tahun kedua, kebetulan aku lagi magang pada saat itu, di tim Barunas ITS, dan udah persiapan lomba internasional, yang pas itu ke Amerika, jadi bener-bener juga, kebetulan kalau aku sendiri, divisinya sih memang teknis, tapi karena emang basicnya, Barunas ITS tuh sendiri adalah kapal, jadi aku juga dapet pelajaran banyak, baik untuk mechanical, sama electricalnya juga, kayak gitu. Kebetulan Alhamdulillah, timnya Pry, juara satu, di Amerika pada saat itu, di kompetisi, national, yang berbuat competition, gitu. Alhamdulillah, setelah, pengagang, ya, kurang lebih, beberapa bulan, terus aku, Alhamdulillah, diperima, di tim, abis itu, prepare lomba yang nasional, lomba prepare nasional dulu, terus Alhamdulillah, kita, race-nya itu, dapet juara dua, di kontes kapal cepat, tak berawat nasional, kita juga dapet penghargaan, race-design, untuk design kapalnya, gitu. Wow, keren banget, sebagainya, jangan lupa, Banyak sih, cuman emang menurutku yang paling banyak produk itu sebenernya semester kemarin. Kami habis ngomongin terus gitu berendama, oh ada acara ini, ini acara itu, ternyata corona gitu. Kebetulan juga awalnya kan aku apply salah satu programnya yang kita as international office. Nah ini AWO, yang apa ya, IBA. Artinya salah satu program yang bisa kalian jadikan acuan, kalau misalnya kalian jadi volunteer, terus mau ada pengalaman dan mau kuliah di luar negeri, itu biasanya US, International Office. Dan aku sempat apply salah satu programnya, Alhamdulillah, Singapur, tapi gak jadi banget kan, karena corona. Sedih, karena corona. Ya sumpah bete. Dulu kita tuh waktu libur itu bener-bener minggu-minggu hektik gak sih? Dua minggu hektik. Udah banyak acara, terus abis itu praktikum juga kita praktikum. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua praktikum. Baik ya. Ya, baik ya. Alhamdulillah. 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 Tidak apa-apa sebentar. Sebenernya gak ngulang. Oke. Oke, Tar. Di Siskal nih, belajar apa aja sih? Mungkin teman-teman nih banyak yang pengen tau, bedanya apa juga sama Tekpal, dan lain-lain. Sebenernya banyak banget orang masih bingung, perbedaan antara Departemen Teknik Perkapalan, sama Teknik Perkapalan. Aku jelasin secara gampang, kalau Departemen Teknik Perkapalan, ibaratnya itu kayak kalian bikin kapal, tapi kalian tuh emang lebih terfokus ke struktur kapal, struktur kapalnya, jadi bener-bener gampangnya itu kayak arsitektur kapal gitu loh. Arsitektur versi kapal. Nah, sementara kalau Departemen Teknik Sistem Perkapalan itu, setelah kalian buat ini kapalnya secara keseluruhan, kita itu yang mengangkap, yang misi dalam-dalamnya kapalnya dilengkati sama apa aja. Kayak, pasti perlu sih teman-teman. kita, sistem navigas, sistem elektrik, mekanikau, dan semuanya kita pelajarin. Jadi, emang, ini salah satu pelan juga dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan, karena kita belajarnya sangat luas. Jadi, kalau misalnya akutannya, ya, jadi itu lebih barang ya. Kayak, kalian mau belajar airtrop, kita dapat. Kalian mau belajar navigasi atau transportasi laut, kita dapat. Kalian mau belajar diesel, boiler, mesin, dapat seluang. gitu. Jadi, menurutku, ini jadi salah satu keunggulan Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Kita banyak sekali mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kapal. Hampir seluruhnya sih kita belajar, juga belajar ini ya kan, strukturnya juga kita belajar dari desain. Ada desain. Satu, dua, tiga, empat. Gitu. Kalau di Teknik Sistem Perkapalan, desain itu ibaratnya kayak tubus. Iya kan? Dan kalau di Syscal sendiri, desain itu ada empat. Jadi, desain satu, itu kita belajar tentang lineslam, rencana garis. Terus kalau yang kedua, itu desain dua, ada sistem perporosan beserta trans def. Iya kan? Yang ketiga, itu General Air complex sama fireplace. Top, yang memhubungkan lately. Terus kalau aku puliah-saателя sih, ada banyak. Ada auxiliary system, itu kayak mecakup pelumas, dan bakar. terus ada teori diesel, boiler, gas turbin terus ada elektronik KKK, ada listrik perkapalan pengendalian kontrol, instrumentasi jadi banyak banget dan biasanya di siskal itu, bukan biasanya sih kalau di siskal itu, kita terbagi jadi 6 lab, dan ini yang menurutku juga patut dikenalkan ke kalian semua kalau lab-lab di siskal itu yang pertama nih, ada marine power plan ya sesuai dengan namanya kita belajar, lebih difokuskan ke power plan, gitu kan terus yang kedua ada marine electrical and automation system nah itu kita bakal belajar listrik antikpal sama otomasi kapal, gitu terus yang tiga nih ada marine manufacture and design jadi kita emang difokusin ke manufaktur dan desain kapal yang keempat ada marine machinery system tentunya sesuai namanya kita bakal belajar mesin-mesin pokoknya yang mekanical-mekanical kapalnya terus ada lab reliability, availability maintenance, safety nah itu kita bakal belajar tentang apa ya kasusnya reliability kayak keselamatan kapal terus cara yang baik itu bagaimana terus kapal itu kan juga harus mengikuti rules-use yang ada biar kapal itu kompetibel buat berlayar di Indonesia maupun luar negeri nah itu juga bakal dipelajarin di lab ini terus terakhir ada marine operation and maintenance nah ini sebenarnya petahan dari lab sebelumnya yang reliability aku bilang tapi emang fokusannya lebih ke operasional sama maintenance dari kapal itu gitu oke mantap banyak juga yang dibelajari ya bingung mau masuk lagi kemana karena justru karena banyak itu yang dibelajarin jadi kita tuh bener-bener apa ya semua-semuanya dapet dan nanti aku tanya kita mau kemana menjurus kemana tuh enak jadinya iya itu menantang gak sih pak jalannya tuh banyak banget jadinya asik gitu iya banget jadi semua-semua ibadah kayak semua jurusan digabung udah tuh semertapangan deh iya oke Tara selama dua tahun kuliah nih Tara ada yang disesalin gak? kita ada tahun gak sih dua tahun ya dua tahun kita mau masukkan ketiga bro oh iya oke ya Tara ya Tara udah lama berapa lama kuliah maaf ya apa apa nih korona di rumah mulu berasal apa ya yang aku sesalin tuh sebenarnya jam tidurku karena emang sih ibaratnya kalau kalian mau memanfaatkan semua yang ada di perkuliahan ini gak cuman terbatas di materi perkuliahan ya tapi juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin kalau memang kalian memilih untuk menjadi mahasiswa yang aktif kontributif memang ada sesuatu yang harus kalian korbankan dan aku memilih untuk korbanin datang tidurku ya jadi waduh aku tuh jujur lebih orang yang aktif di malam hari bisa dibilang makturnal kuliah kan emang biasanya di jam kerja ya nah jadi kadang itu orang lagi kuliah ngangkut sebenarnya kalau tidur di kelas pernah ketahuan dosen juga pernah tapi gimana ya menurut hatinya ya karena emang kalau aktifnya malam yaudah di sekolah aja pada saat malam di review-review terus tanya ke teman-teman ya itu aja sih pokoknya sempat-sempat dua tundi ya kita udah nemu gaya belajar yang paling cocok buat kalian tapi kalau menurutku daripada jadi mahasiswa yang kuliah-kuliah pulang mending kuliah produktif tidak produktif itu asik karena kuasnya kuliah produktif kuliah produktif pernah gak sih bolos kelas gara-gara telat ketiduran gitu gak mungkin tadi gak mungkin seorang oke dulu ini cuma dulu pernah bolos kelas gara-gara dulu ke hujanan terus gak bawa jajah-jajah efek aku pernah gak ya kayaknya gak sih mau bikin aku bolos betul banget oke tanya tentang kerja praktek biasanya kerja praktek jurusan kita tuh kemana aja sih kalau perusahaan apa aja itu jadi kalau kerja praktek jujur pada serah-serah gak sih soalnya harusnya kita kemarin perusahaan tahun itu udah pada kerja praktek semua tapi karena corona terpaksa banyak ditunda juga kerja praktek di jurusan kita itu kalau awalnya itu terbaik jadual jadi ada KP1 kerja praktek pertama dan kerja praktek K2 nah untuk kerja praktek pertama kita harus ke gangan kapal nah ini gangan kapalnya ya terserah mau dimana tapi biasanya kalau sisal sih ke PT Pal ke Orelan dan ya banyak banyak sih pokoknya cari galang kapal karena emang basic kita kan ya teknisi seberkapalan pastinya kita harus setih dong sebelutnya kapal dan diperjabat teknisi itu gak tuh ya dua-duanya krusial tapi emang pertama itu karena langsung ke galangannya jadi emang bener-bener membuka lawasan kita gitu loh oh ternyata teori yang selama ini kita pelajari itu kalau di KP itu penerapannya kayak gini di kapal ternyata kayak gini kayak gini terus mungkin penutus pribadi ya kalau misal belumnya itu kita belum tahu bener-bener kendala-kendala apakah aja sih kita tahu setreorinya tuh karena kalau kita teori iyalah boiler tuh ada bagian ini 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 segala macem itu kalau gak lihat langsung tuh kurang sepik iya apalagi kalau langsung kan bisa belajar konstruksinya kapal ternyata pelat-pelat itu ditaruh di mana kenapa ketebalannya harus sekian terus kalau ada korosi penalamannya itu kayak gimana itu bakal lebih jelas kalau dilihat langsung belum praktek gitu ya sampai pertama terus kalau yang kedua itu setahuk dibebasin mau kemana tapi nanti pastinya kalau apa ya ditetap tidak yang relaks sama kapal kapal dan gas dan saya gitu yups betul nah kalau masalah alumni nih ter kebanyakan alumninya si Skel nih kebanyakan kerja di mana nyebar sih kalau alumni Skel itu ya tadi tadi udah kita bilang kita bahas juga kan kalau saking kompleksnya mata kuliah di Departemen Teknis Sistem Perkapalan jadi kalau misalnya kalian mau menjurus itu mana ada itu sangat kemungkinan dan bisa banget bahkan ini kalau setahu setahu kita ya masih kerja di industri perkapalan kayak PT.PAL BKI BKI itu rame banget pasti terus Pertamina Pertamina aja malah oil on gas kan bisa terus biasanya di industri penerbangan itu juga bisa kalian mau ke industri otomotif juga bisa karena emang kita dapat pelajarannya itu di Departemen Teknis ke perkapalan terus kalian mau ke sitting atau kalian mau ke apa ya banyak banget banyak banget tinggi tapi di Permasional Kapal sama di Perkapalan di Galangan itu itu eh Tar ada satu pertanyaan yang mengganjal di Birenku kalau di Perkapalan gitu kita gak rebutan kerjaan sama anak teknik Perkapalan kalau di Bila rebutan sih jujir ya menurutku tuh enggak juga karena ini itu memang apa ya itu bagus tapi memang gak bisa bohong kalau pada nyatanya jadi in real life itu masih banyak hal yang bisa dikembangkan dan itu butuh seberdaya manusia seberdaya manusia yang emang harus dipencar dan harus berkualify itu jadi kalau misalnya dibilang rebutan sebenarnya enggak juga dan ini fun fact juga teknik Perkapalan sama teknik Perkapalan di ITS itu udah diakui gak cuma nasional tapi juga internasional bahwa sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena emang orang-orang yang mau bekerja di industri Perkapalan itu bisa kita hitung asian kejayaan ini belum terlalu banyak yang mau bergerak nyata gitu jadi kedepannya Bapak Jokowi kan juga mau apa namanya mau mengambil Indonesia sebagai protarin dunia nah oleh sebab itu sebenarnya ya kita harusnya sebagai generasi muda mau membantu Indonesia buat mengembangkan jadi mengembangkan lagi kejayaan maritim kita oke Tara terima kasih udah mau nemenin aku hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih sekali ya Dek kejayaan kek